Orang tua pelajar yang tewas tertabrak mobil mewah, anak artis Ira Rizwana meminta keadilan atas kecelakaan yang menimpa anaknya. Sementara Ira Rizwana membantah seluruh keterangan keluarga korban. Nurhayati, ibu dari korban pelajar berinisial S18 tahun. Yang tewas usai tertabrak mobil mewah di perempatan lampu merah ragunan Jakarta Selatan ini, menangis tak menyangka anaknya sudah tiada. Dalam kesedihannya, sang ibu korban meminta keadilan atas kasus yang menimpa anaknya untuk diselidiki secara terbuka dan transparan. Ini memang saya berharap adalah rasa empatinya terhadap kami yang berbuka. Kenapa tidak diperiksa? Kenapa tidak ditahan? Si pelaku, katakan si penabrak, kok lebih ditutupi. Saya ingin transparansi, Pak. Beliau berdasarkan CCTV, tapi saya tidak melihat CCTV itu ada menerobos atau ada kejadian. Sementara didampingi kuasa hukumnya, Ira Riswana Orantua MMI, pengumudi mobil yang menabrak korban tersebut, membantah jika pihaknya tidak bertanggung jawab dalam kecelakaan yang menewaskan korban. Kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa korban yang bersalah karena menerobos lampu merah. Saya jelaskan dari hari pertama kejadian, proses sudah berjalan. Saya ada di sini 1x24 jam menemani anak saya. Kakaknya anak saya, anak saya yang paling besar itu ada di sana. Mulai dari rumah sakit sampai sebelum proses, sampai setelah pemakaman mereka ada di sana. Sebelumnya beberapa hari pekang lalu, dua pelajar yang berboncengan motor ditabrak mobil mewah yang dikenderai oleh MMI, yang merupakan anak dari anggota Polri yang melaju dari arah penjahatan menuju ragunan. Kencangnya tabrakan membuat salah satu korban S tewas di lokasi kejadian. Hingga kini, kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Flores, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati melaporkan.